Intro Nah, kita masuk ke sesi ketiga, ini sesi terakhir kita di HITOX Waktunya berbagi solusi, yaitu sesi fakta atau mitos nih dok Ada tiga pernyataan, fakta atau mitos dok Yang pertama, kanker anak itu lebih mudah disembuhkan daripada kanker orang dewasa Betul atau enggak tuh dok? Ya, saya jawab aja, kalau stadiumnya datang ke stadium awal, disembuhkannya pasti lebih baik Daripada orang dewasa? Ya, cuma ya stadiumnya awal Kalau kita ke kanker darah, LLA itu lebih bagus penyembuhannya dibandingkan dengan LLA pada dewasa Kebalikannya pada dewasa, jadi otomatis kan LLA dewasa lebih kurang bagus dibandingkan dengan AML dewasa AML anak-anak kurang bagus dibandingkan dengan AML atau LLA pada anak Oke, jadi tergantung stadiumnya juga Pernama stadium, untuk bukan padat, stadium 1, 2 itu pasti lebih mudah Bukan 3, 4 kita enggak bisa obati, tetap kita bisa obati Tapi kalau misalnya sembuh, itu urusan dikawah kali ya Iya betul juga ya, jadi bisa dibilang lebih mudah disembuhkan, ya enggak juga Tergantung kondisi Tergantung dari stadium, dan secepatnya dia lalu cepat mendapatkan untuk berobatan Secara ketolahan pemobatan lah Iya, terdeteksi segera, segera mungkin gitu ya dok ya Mendapatkan fasilitas pemobatan segera mungkin, bukan terdeteksi Itu lebih tepatnya lagi Lanjut dokter, yang kedua, fakta atau mitos, kanker pada anak bisa menular? Kayaknya udah tahu nih saya jawabannya, lagi mau dokter jawab lagi Kanker itu tidak menular, titik, udah, mau jenis kanker apa aja tidak menular Kita yang bisa menularin, misalnya saya bersin gitu ya Atau orang tuanya, atau siapapun yang di rumah, adiknya misalnya bersin ya kan Mungkin si adik cuma kasih paracetamol sama vitamin selesai Tapi pasien saya enggak bisa, kadang-kadang dia kalau demam terus langsung supresi Hasil sumber tulangnya gitu ya kan, terus akhirnya perlu dapat antibiotika Jadi lebih berat kata laksananya dibandingkan anak-anak sehat lainnya Jadi disini artinya kanker itu enggak menular, itu mitos Tapi saat ada orang-orang di sekitar, ada anak yang terkena kanker Itu ada penyakit-penyakitnya mudah menular ke anak-anak imunitas Anak-anak kanker Anak-anak kanker Sip, luar biasa Jadi mitos ya sahabat ini shuttle, kanker itu enggak bisa menular Mau anak, mau dewasa, enggak bisa menular sama sekali adik ya Tidak menular Siap Yang ketiga, terakhir, fakta atau mitos Makanan seperti blueberry, ubi, bir, brokoli, bawang putih, dan teh hijau Dikenal sebagai superfood pencegah kanker, bener enggak sih dok? Kalau makanan itu ya makan sehat ya Makan sehat? Iya, buat sehat yang sempurna masih laku kok Jadi makan daging kalori dengan kentang atau nasi, lau paut, plus susu itu masih oke buat anak Masih bisa diberikan Jadi kalau ubi, kalau dia enggak biasa makan nasi atau enggak biasa makan jagung Terus dia enggak memakan, mau makan ubi, ya boleh Nah makan kentang, ya enggak apa-apa Kalau bawang putih kan sebagai penyedap ya Mana ada anak-anak ini makan bawang putih atau enggak Ya malah, merasa sih, enggak ada bawang putih Jadi juga enggak semua suka ya dok Betul, jadi itu asupan sehari-hari yang harus dilengkapi ya Sesuai dengan kebutuhan anak-anak tadi saya bilang khusus ya Tapi saya juga enggak bisa memaksakan bahwa anak ibu harus makan daging merah Tapi kalau mau ditanyain dokter apa yang habis anak saya Saya cuma 8,6 padahal yang mau ngebuk Makan apa ya yang kira-kira bisa naikin darahnya Apakah perlu sitamin besi untuk nambahin darah merahnya Itu enggak, enggak seperti itu Kalau bisa sih makanan Yang bisa naikin habis memang daging merah Dan daging merah bukan sahibur, bukan protein nabati Tapi kembali lagi, berupaya lah memberikan seperti itu Kalau enggak ya sudah, yang penting anak ini bisa makan dengan baik dan bersif Atau enggak susu Susu Oke, jadi makanan-makanan yang sehat ya itu bagus gitu ya dok ya Cuman kalau itu pencegah kanker Enggak ada buktinya juga Enggak ada buktinya Belum terbukti Belum terbukti Oke Siap Kalau gitu tadi kita udah melewatin berapa sesi itu ya Tadi udah tanya-tanya seputar kanker anak Kemudian juga jawaban-jawaban netizen sudah dijawab Dan terakhir fakta mitos seputar kanker anak Juga sudah dijawab langsung oleh dokter Tanti Dokter Tanti, makasih banyak buat kesempatan yang sore ini Sip, kita banyak banget dapet ilmu ya Semoga sahabat inisiator kita bisa mencerahkan ilmu-ilmunya Dan jadi tahu tuh ya mana yang fakta, mana yang mitos Dan tentunya sebetulnya mau itu kanker atau enggak Kuali hidup sehat tetap harus dilakukan Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi di sesi high talk selanjutnya Terima kasih banyak sekali lagi dapet Tanti Ya, terima kasih sama-sama Sudah berkunjung, sudah memberikan ilmu Semoga selalu sehat ya dok ya Amin, semua sekarang harus sehat-sehat Amin Oke, kali gitu saya Dara pamit untuk diri Terima kasih banyak sahabat inisiator Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh